Pasca penemuan serpian dan jenazah yang diduga bagian dari pesawat Air Asia KZ8501 sejumlah perubahan nampak di kota Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Rabu 31 Desember 2014 sejumlah tenda didirikan di sekitar lapangan udara Pangkalan Bun untuk dijadikan posko bantuan. Tenda-tenda tersebut datang dari sejumlah relawan dan lembaga seperti BNPB, pemerintah DRS tempat dan sejumlah perusahaan swasta. Hingga kini tim Basarnas masih mengupayakan proses evakuasi sekitar enam jenazah yang diduga korban pesawat Air Asia yang sudah ditemukan. Evakuasi jenazah hingga Rabu pagi masih terhambat cuaca.